Nyanyi dangdut Roma Irama tidak lagi menangis seperti beberapa waktu lalu saat dipanggil Pan Waslu DKI Jakarta. Ya, setelah diputus bebas, Roma menyatakan apa yang disampaikannya adalah semata dakwah agama. Pasca putusan bebas Pan Waslu atas pernyataan Roma Irama yang dianggap berbau sara dan diduga berkampanye demi kemenangan Faujibo jelang putaran kedua pilkada DKI Jakarta, Roma Irama hadir dalam pertemuan dengan sejumlah Kiai dan Habaib di Jakarta Senin malam. Pada kesempatan ini, Roma bersikukuh bahwa yang sebelumnya dianggap sara sejatinya adalah dakwah agama dan sudah menjadi pendapat umat yang beragama. Tidak jauh dari lokasi pertemuan Roma dengan sejumlah Kiai dan Habaib tersebut, calon gubernur petahana DKI Jakarta Faujibo hadir dalam salat tarawih. Kepada wartawan yang menanyakan tanggapan atas putusan bebas Pan Waslu bagi Roma Irama, Faujibo menyatakan rasa syukurnya. Saya yakin dan percaya bahwa Bang Haji Roma itu sebagai ulama dan sebagai da'i tentu punya kewajiban untuk menyampaikan yang baik untuk umatnya dan terlebih lagi barangkali kandungan dari kitab suci Al-Quran kepada umatnya untuk menjadi pendoman hidup kita. Sementara itu kubu Jokowi Basuki memberikan apresiasi kepada Puan Waslu yang menyatakan Roma tidak bersalah. Mereka juga telah memaafkan Roma dan tidak akan melakukan gugatan. Demi ketenteraan masyarakat Jakarta dan sejak awal kami sudah memaafkan beliau, maka kami tidak melakukan gugatan apa-apa. Kami berterima kasih malah Bang Roma sudah mengkampanyekan Pak Jokowi Dodo, seorang muslim, dan beribundakan seorang muslim juga. Kubu Jokowi Basuki berharap keadaan Jakarta semakin kondusif hingga berlangsungnya putaran kedua tanggal 20 September mendatang. Dari Jakarta, Hendi Susanto dan Jimmy Hawai melaporkan. Hendi semakin mendekati putaran kedua pil KDDKI Jakarta, ya suasana semakin panas-panas tapi juga masih dingin. Ya pemirsa beralih ke informasi lain, Pak.